Kelurahan Lahun DAPE mewakili Kota Kendari dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2021. Kelurahan Lahun DAPE terpilih setelah bersaing dengan 65 kelurahan yang ada di Kota Kendari pada Maret 2021 lalu. Kali ini penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sultra berlangsung di Kelurahan Lahun DAPE Kota Kendari Sultra pada selasa 14 September. Penilaian ini sebagai proses untuk menentukan satu kelurahan yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sultra. Ada Amilda Devi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda dari sana langsung. Halo Amilda, selamat sore. Sore, Firda. Amilda, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi indikator penilaian pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sultra ini? Baik Firda, untuk diketahui sebagai informasi awal, untuk Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi ini, Kelurahan Lahun DAPE yang mewakili Kota Kendari itu akan bersaing dengan kelurahan yang ada di Butan Utara. Sehingga yang menjadi indikator dalam penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Nasional ini itu ada tiga indikator. Yang pertama itu adalah indikator pemerintahan, yang kedua adalah indikator kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah indikator kewilayahan. Ketiga indikator ini sebagai modal penilaian para juri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi pengembangan desa dan kelurahan. Seperti itu, Firda. Amilda, lantas apa saja yang disiapkan Kelurahan Lahun DAPE pada Lomba kali ini? Iya, Firda. Untuk Lomba kali ini, agar memenuhi indikator penilaian tersebut, pihak Kelurahan Lahun DAPE telah menyiapkan yang pertama dari segi pemerintahannya, yakni pelayanan publik di Kelurahan Lahun DAPE sudah lebih mengarah ke digitalisasi. Pertama, adanya aplikasi Laika, layanan informasi di wilayah kota Kendari, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui aplikasi Laika tersebut. Kemudian ada pula pendaftaran pembuatan profil desa dan kelurahan di Lahun DAPE, dan itu juga langsung terkoneksi dengan Mendagri. Kemudian ada pula yang berdasarkan indikator, kewilayahan pihak Lahun DAPE sendiri juga telah membuat kampung lerni-lerni. Ada pula pembuatan bank sampah, dan bank sampah ini disediakan untuk menampung sampah-sampah yang ada di Kelurahan Lahun DAPE dan diolah kembali, Firda. Jadi hasil-hasil olahan sampah ini dijadikan puffing block salah satunya. Kemudian untuk memenuhi indikator kemasyarakatan, pihak Kelurahan Lahun DAPE juga telah membentuk beberapa organisasi kemasyarakatan, mulai dari kelompok UMKM untuk memberdayakan industri rumah tangga, sehingga perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan baik. Untuk industri UMKM ini, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari olahan kebun PKK yang dibuat oleh masyarakat Lahun DAPE. Di antara kemarin ada bagaya, bagaya ini yang terbuat dari sagu, kemudian ada pula keripik-keripik olahan seperti pisang dan lain-lainnya. Kemudian ada juga produk UMKM berupa kerajinan tangan, Firda. Kemudian selain kelompok UMKM, pihak Kelurahan Lahun DAPE juga telah membentuk kelompok siaga bencana. Karena perlu diketahui, Firda, di bagian Kelurahan Lahun DAPE ini juga sering menjadi lokasi terdampak banjir jika terjadi hujan yang sangat, dengan intensif yang sangat terhasil. Jadi ada beberapa titik lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi siaga bencana. Selain itu ada pula organisasi, ada pula organisasi masyarakat lainnya yang berada di bidang keagamaan. Untuk diketahui juga, Firda, selama ini pihak Kelurahan Lahun DAPE juga memperoleh penghasilan perekonomian tertinggi juga karena adanya wilayah perhotelan di sekitaran Lahun DAPE. Jadi dengan demikian, Kelurahan Lahun DAPE optimis jika pada lomba Kelurahan Tingkat Provinsi kali ini akan memenangkan dan mewakili Sulawesi Tenggara ke depannya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Lurah Lahun DAPE, Arwana, Laura terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dan juga di Lurah Lahun DAPE, ada beberapa UMKM sebagai industri kecil, industri rumah tangga, untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lahun DAPE. Ya beberapa salah satunya, Muntinati Mubarak sama Bagea yang ada di S12 dan juga sopanir-sopanir yang dikerjakan oleh ibu-ibu PKK. Terkait dengan tadi pemerintahan jauh wilayah sudah hidup, Terus kategori masyarakatannya terjadi peningkatan penayaan masyarakat, Terus juga sudah terbentuk beberapa organisasi penyakatan, Beberapa organisasi penyakatan, BKK, RTN, LPN, POKMAS, BKM, dan beberapa organisasi lainnya. Karena taruna, sudah ada semua di rakyat-rakyat Lurah Lahun DAPE. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!